Halo Sobat Millenial, kalian sedang menyaksikan program Top News of the Day bersama saya Gilang Pandutanaya. Dalam acara musyawarah rakyat atau MUSRA yang terdiri dari beberapa organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi hadir langsung di acara MUSRA yang berlangsung di Istora Senayan pada hari Minggu kemarin. Dalam hal tersebut, Jokowi menyampaikan jika Indonesia kedepannya membutuhkan pemimpin yang tepat. Dalam rangkaian musyawarah rakyat atau MUSRA yang terdiri dari relawan Jokowi, Presiden Jokowi Dodo hadir langsung dalam acara yang digelar di Istora Senayan pada hari Minggu kemarin. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan jika Indonesia kedepannya membutuhkan pemimpin yang tepat dan yang dekat dengan rakyat. Negara ini adalah negara besar, bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar. Yang dekat dengan rakyat. Yang paham hati rakyat. Yang tahu kebutuhan rakyat. Yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan Pemberani Yang berani Pemberani demi rakyat. Selain itu, Jokowi juga menyebut jika tidak ingin tergesa-gesa dalam menyampaikan siapa nama Capres yang didukungnya, menurutnya hal ini merupakan bagian dari strategi. Yang bisa Mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul? Sehingga Itu Bagian saya Untuk Memberikan Bisikan kuat Kepada Partai-partai yang sekarang ini juga Koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang, untuk apa? Itu yang namanya strategi ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepat-cepatan, karena Belanda masih jauh. Tapi Sekali lagi saya sangat menghargai Apa yang sudah dilakukan oleh Musra Dalam menjaring Nama-nama Yang diinginkan oleh Rakyat kita. Dalam acara Musra, nampak terlihat sambutan rih teriakan dari tepuk tangan para relawan pendukung Presiden Jokowi Dodo yang hadir. Musra sendiri selain menyampaikan hasil dukungan terhadap calon Presiden 2024, tentunya juga menunggu komando Presiden kemanakah dukungan akan diberikan. Terima kasih sudah menyaksikan top news of the day. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal YouTube IDN Times. Saya Gilang Bandutanaya beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sampai bertemu di top news berikutnya. Terima kasih sudah menonton!